Halo Mbak Sri Halo selamat malam Apa kabarnya hari ini Mbak? Ya sehat ya Oh sama disini juga hujan Udah beberapa hari Ya Ya ini kayaknya bakalan Satu minggu ini akan hujan terus Tapi habis Typhoon? Bukannya itu yang minggu lalu ya? Oh memang dengar beritanya sih Akan ada typhoon Namanya tropical typhoon Cuman yang Apa typhoon-typhoon yang kalau mau ganti cuaca Jadi Tapi tetap aja namanya typhoon ya Nah saya pikir sudah lewat Soalnya kemarin sempat ada hujan yang deras banget Aminnya itu kuncak banget Sampai Bunyi-bunyi apa namanya jendela Ternyata itu belum typhoon ya Hmm Waduh Oh Saya belum pernah kesitu sih Cuman dengar-dengar disana katanya Kalau ada gempa Typhoon Sering ada bencana Tapi saya belum pernah kesana Hmm Mungkin karena letaknya ya Jadi Oh Iya ya Oh mbak Oh iya Saya lupa mbak Dikiai ya Oh iya Terus kalau aman Mbak Sebelum kita masuk ke modul 7 Kita mau review ulang modul 6 Minggu lalu kita bahas Masih ingat gak mbak Apa yang kita bahas minggu lalu Kenapa mbak Kenapa mbak Ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku Dan perubahan sikap Ini modul yang Sebelumnya modul 6 itu Satu modul itu ada banyak banget Apa namanya Pembahasannya sampai 60 halaman Tapi yang ini modul 7 Lebih singkat dan lebih fokus Jadi Hari ini kita mau belajar tentang Atraksi interpersonal Dan hubungan interpersonal Sebelumnya ada pernah Dengar gak mbak Apa itu atraksi Apa itu interpersonal Dan hubungan interpersonal Iya Itu hubungan interpersonal Iya mbak Oke Kalau kata atraksi Sebelumnya ada pernah dengar gak mbak Oke Yang kayak sirkus itu ya Tapi disini atraksinya beda Karena atraksi disini itu Seperti kata serapan dari bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya attraction Tapi kalau di bahasa Indonesia Jadi atraksi Yuk kita belajar Di modul 7 tentang atraksi Boleh sambil dilihat bukunya mbak Atau Ini kelihatan kan PPP-nya Jadi Tadi kan kita udah tahu Atraksi itu artinya Ketertarikan Atau Perasaan tertarik Atau suka Jadi interpersonal itu adalah Hubungan Jadi Hubungan yang membuat kita tertarik Atau kesukaan kita pada Pada suatu hubungan Jadi kita baca dulu Pendahuluannya Atraksi interpersonal adalah Kesukaan pada orang lain Sikap positif dan daya tarik Terhadap seseorang Jadi ketika dikatakan Atraksi interpersonal Itu artinya Kita memiliki kesukaan Atau sikap positif Dan daya tarik Terhadap seseorang Rasa suka pada seseorang Umumnya membuat orang lain Ingin menjadi signifikan Atau berarti bagi kita Kita senantiasa Ingin menemuinya Kita menikmati saat-saat bersamanya Dan orang itu membuat hidup kita Lebih bahagia Rasa suka ini terbentuk Karena adanya daya tarik tertentu Dari orang lain itu Modul ini akan membahas Tentang bagaimana timbulnya Atraksi interpersonal Kita akan membahas Mengapa seseorang Saling menikahi Saling tertarik Dan ingin berkomunikasi Jadi katanya Dalam hubungan interpersonal Kenapa kita ingin Berkomunikasi sama orang tersebut Atau kita memilih Orang tersebut menjadi Teman dekat kita Atau Orang yang berarti Untuk kita Karena kita memiliki Atraksi terhadap orang tersebut Oke jelas mbak Untuk pendahuluannya Oke Jadi dalam kegiatan belajar Satu Atraksi interpersonal Dalam kegiatan belajar ini Kita akan membahas Afiliasi Daya tarif Atau atraksi Atraksi interpersonal Dan komunikasi Yang pertama saya dilihat Bagian A Afiliasi Kecenderungan untuk berhubungan Dengan jenisnya sendiri Itulah disebut dengan Afiliasi Jadi Afiliasi itu adalah Kecenderungan Atau keinginan Kita Untuk berhubungan Dengan jenisnya sendiri Disebut dengan Afiliasi Kenapa dikatakan Dengan jenisnya sendiri Karena ini Apa namanya Ini tidak hanya berlaku Kepada manusia Tapi kepada 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 Binatang juga Itu menurut Penelitiannya Di Woal 1889 Katanya Hewan primata Juga memiliki Memiliki Kecenderungan Untuk melakukan Afiliasi Tapi Tentu ada Pembeda Dari Binatang Yang berafiliasi Dan juga manusia Jadi di berikutnya Kita akan Membahas Kenapa Manusia Memiliki Kecenderungan Untuk Berafiliasi Untuk Definisi Afiliasi Jelas ya mbak Atau ada pertanyaan Eh suaranya putus-putus mbak Maaf mbak Mbak maaf Kayaknya Sinyalnya Soalnya suaranya putus-putus Mbak maaf Itu antara manusia Dan manusia Dan hewan Dengan hewan Jadi Kata kuncinya Adalah dengan Jenisnya sendiri Manusia Jenisnya manusia Dan hewan Dengan jenisnya hewan Jembak Oke Alasan-alasan Untuk Berafiliasi Yang pertama Alasan utama Adalah Kita Berafiliasi Adalah untuk Mendapatkan Imbalan Atau Social reward Maksudnya Disini Kenapa Disebut Kita Berafiliasi Dalam hal Untuk Mendapatkan Social reward Karena Bayangin aja Kalau kita Hidup Sendirian Gak Gak ada Orang lain Gitu Jadi kan Ketika Kita Pergi Atau Kemanapun Tidak ada Tantangan Dari orang lain Tidak ada Teman kita Untuk Berkompetisi Atau Untuk Mendapatkan Sesuatu Itu Gimana Yaitu Seperti Hidup ini Rasanya kosong Gitu Tapi Dengan adanya Orang lain Dan Keinginan kita Untuk Berafiliasi Kita Kita Mendapatkan Social reward Contohnya Kalau kita Ingin pergi ke Restoran Biasanya Restoran itu Apa namanya Restoran itu Rame Dan kita Harus Nunggu Nunggu Untuk Bisa makan Di tempat itu Tapi Setelah kita Akhirnya Mendapatkan Meja Dan berhasil Untuk makan Di sana Kita merasa Wah Ada kepuasan Tersendiri Wah Sudah Antri Tadi Banyak Orang Akhirnya Aku bisa Makan Di sini Itu Suatu Namanya Social reward Tapi Kalau tidak Ada tantangan Seperti itu Tidak ada Dari Orang Lain Biasanya Kita Kurang Merasa Itu Sangat Berharga Momennya Contohnya Lagi Kalau Mbak Kita Nonton Ke Bioskop Terus Antrinya Rame Banyak Orang Walaupun Antrinya Rame Banyak Orang Kita Sangat Cabar Kita Antri Ketika Banyak Orang Antri Ketika Banyak Orang Menonton Disitu Juga Kita Merasa Bahwa Oh Berarti Ini Filmnya Bagus Makanya Orang Banyak Antri Oh Walaupun Banyak Orang Antri Akhirnya Aku Berhasil Untuk Mendapatkan Fikat Filmnya Jadi Itu Ada Pemikiran Untuk Mendapatkan Sosial Reward Yang kedua Alasan lainnya Mengapa Seseorang Melakukan Afiliasi Adalah Untuk Mengurangi Rasa Takut Atau Misery Loves Company Kesengsaraan Membutuhkan Kawan Jadi Salah Satu Kenapa Alaminya Manusia Itu Ingin Melakukan Afiliasi Yaitu Untuk Mengurangi Rasa Takut Atau Rasa Kesengsaraan Membutuhkan Teman Karena Kalau kita Tidak Butuh Teman Pasti Kesepian Atau Kadang-kadang Kita Bisa Merasa Seperti Kita Merasa Wah Hidup ini Sepi Sengsara Perasaan Takut Seperti Itu Membuat Kita Ingin Untuk Berada Bergaul Kepada Orang Atau Berafiliasi Oke Mbak Berikutnya Untuk Mendukung Sesuatu Hal Yang Kita Percayai Kita Membandingkannya Dengan Orang Lain Agar Mendapatkan Validasi Ini Kering Kenapa Kita Ingin Bergabung Dengan Dengan Orang Lain Atau Dengan Sejenis Kita Karena Kita Ingin Mendapatkan Validasi Atau Memiliki Keseorang Yang Mempercaya Kita Atau Men Support Kita Yang Bagian C Ini Jelas Mbak Validasi Validasi Artinya Pembenaran Misalnya Mbak Memiliki Suatu Pandangan Lalu Teman Mbak Juga Memiliki Pandangan Yang Sama Disitu Mbak Merasa Wah Pandanganku Itu Ternyata Benar Jadinya Valid Jadi Kadang-kadang Kita Ada Pikiran Sesuatu Atau Ada Pandangan Sesuatu Lalu Kita Ternyata Dia Memiliki Pandangan Yang Sama Jadi Pandangan Kita Itu Atau Nilai-nilai Yang Kita Anud Itu Ada Divalidasi Oleh Orang Lain Jadi Ada Nilai Lebihnya Dari Tiga Hal Ini Dari Tiga Hal Ini Yang Mana Yang Paling Cenderung Mbak Lakukan Kenapa Mbak Mau Berafiliasi Dengan Orang Lain Mengurangi Resata Itu Paling Sering Ya Kadang-kadang Misalnya Berapa Lama Aja Nggak Ngomong Sama Orang Atau Mungkin Apa Namanya Nggak Keluar Apalagi Sekarang Masa-masa Lockdown Atau Nggak Boleh Kemana-mana Ya Itu Kadang-kadang Rasanya Sedih Juga Solo Nggak 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 Lama Nggak 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 tapi sekarang udah enggak lagi kan mbak udah udah ada teman berafiliasi ya oke mbak tapi selain di alasan yang tiga ini mbak ada lagi alasan-alasan kenapa orang berafiliasi karena setiap orang itu memiliki kebutuhan yang tidak sama yang pertama katanya ada karena urutan kelahiran katanya pada kasus ini faktor urutan kelahiran seseorang dalam keluarganya mungkin berhubungan dengan afiliasi penelitian mengatakan bahwa anak yang lahir pertama lebih mudah untuk berafiliasi ketika ketakutan dibandingkan anak yang lahir berikutnya meskipun ketika mereka dewasa ketanya dalam afiliasi ini hal lain yang menentukan itu adalah urutan kelahiran kalau di buku dijelaskan katanya biasanya anak pertama itu anak pencobaan dari kedua orang tuanya dan biasanya anak pertama itu dia penderung diberi banyak ahli sayang perhatian jadi dia itu gampang apa namanya terikat kepada orang tuanya jadi itu membuat dia mungkin merasa kalau tidak ada apa namanya kalau tidak ada perhatian dari orang lain seperti tadi terasa takut kesepian tadi jadi dia sangat ketergantungan gitu mbak mungkin karena dari buku lah hasil kemilitian katanya karena urutan kelahiran katanya anak nomor dua biasanya dia lebih mandiri daripada anak nomor satu begitu juga dengan anak nomor tiga nomor empat gimana pendapat mbak ya oh jadi menurut mbak oh oke karena mungkin dia sebelumnya belum punya saudara jadi dia udah terpiasa sendiri gitu ya kali mbak ya oh oke ya ya gak apa-apa ini mungkin penelitiannya apa namanya ada hubungannya lagi ke yang lain ya tapi ya pendapat mbak juga boleh benar dari cara mbak pandangan mbak ini juga dari buku boleh juga benar dari pemikiran biasanya orang yang cenderung mendapatkan kasih sayang berlebih cenderung lebih apa namanya gampang terikat ya tapi bisa jadi itu juga tergantung situasi kalau anak pertama itu ternyata dia tidak mendapatkan kasih sayang yang lebih atau perhatian yang lebih mungkin dia jauh lebih mandiri karena dia belum mempunyai saudara atau teman untuk bermain di dalam rumah oke mbak yang bagian B nya ada informasi pengaruh informasi terhadap afiliasi ini menimbulkan penemuan baru dalam penelitian ketertarikan pilihan untuk berhubungan dengan individu tersebut tertentu dipengaruhi oleh kualitas yang dimiliki individu tersebut selain karena faktor keuntutan kelahiran ada juga faktor keinginan untuk mendapatkan informasi ini juga ini juga menurut saya sering juga terjadi apalagi misalnya saya di sekolah sering juga bergabung dengan teman-teman internasional lainnya itu karena saya ingin mendapatkan informasi informasi lebih global atau lebih luas yang terakhir kalau di buku ada attachment namanya tapi saya tidak masukin di sini karena attachment ini dia lebih teorinya menurut saya lebih kompleks kalau dari bukunya aja kayaknya kurang karena attachment itu attachment itu perasaan tidak ingin berpisah dari orang lain atau perasaan terikat atau tergantung kepada orang lain itu namanya attachment jadi dalam konteks ini katanya attachment itu salah satu kenapa orang berafiliasi itu seperti seorang anak kecil yang sangat attached atau tergantung kepada ibunya atau misalnya kita sangat tergantung terhadap sesuatu itu alasan kita untuk berafiliasi mbak sering tidak mendengar kalimat kalau dalam bahasa Inggris dinamanya love without attachment cinta tanpa keterikatan jadi dengan adanya keterikatan terhadap seseorang itu membuat kita ingin berafiliasi tapi dalam konteks ini harusnya penjelasannya lebih kompleks jadi saya lebih consider yang secara umum urutan kelahiran dan informasi oke mbak oke daya tarik atau atraksi model-model daya tarik daya tarik atau atraksi tidak hanya memiliki satu sebab tetapi merupakan respon yang timbul dari berbagai alasan dan stimuli menurut Weber ada dua model atraksi yang berdasarkan pada kekuatan imbalan dan satu lagi penawaran proses di mana imbalan bisa dievaluasi jadi katanya alasan kita itu untuk melakukan atraksi itu biasanya karena ada imbalan imbalannya yang pertama model imbalan horman menurut George menurut George Homan oh model imbalan horman jadi karena namanya George Homan dia pakai namanya untuk teorinya menurut George Homan manusia lebih tertarik padahal yang menjanjikan dalam hubungannya yaitu imbalan atau keuntungan atau lebih besar imbalan daripada pengorbanan selama dalam interaksi tersebut kita yakin bahwa imbalan yang akan didapat melebihi pengorbanan maka kita lebih tertarik dengan orang tersebut oke gimana pendapat mbak tentang ini model imbalan horman ini oke jadi orang sering melakukan ini karena dia ingin mendapatkan imbalan ya melebih dari usaha yang dilakukan oke kita lanjut ya hmm bisa jadi matri salah satunya kenapa kita tertarik dengan berhubungan dengan orang lain tapi itu menurut saya tergantung cara pandangnya ya apakah dia benar-benar 100% memang karena ingin sesuatu yang lebih dari orang itu atau ada hal lainnya jadi kalau langsung dibilang matri matri itu biasanya kita ini kan mbak kalau ada orang misalnya mau perotin uang orang itu namanya matri kan atau ada apa namanya definisi lain matri tapi ini kalau menurut hukum ketertarikan ya berarti hal secara alami yang ada pada diri manusia berarti alamnya seseorang itu tertarik kepada orang lain yang dia mampu memberikan kita imbalan jadi ini tidak tidak bisa dibilang misalnya dia matri atau hal-hal yang negatif lainnya tapi dari penelitian ini berarti dia adalah suatu sikap alami atau hampir semua orang melakukan ini makanya ada modelnya gimana mbak yang kedua hukum ketertarikan barni katanya menurut hukum ketertarikan barni semakin kuat usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan dari seseorang maka kita akan merasa semakin tertarik ini berbau imbalan-imbalan lagi jadi semakin kita ingin mendapatkan imbalan dari orang tersebut semakin kita tertarik dengan orang tersebut misalnya saya menginginkan sesuatu dari mbak terus saya melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan sesuatu itu dari mbak dalam hal saya melakukan usaha-usaha tersebut itu membuat saya semakin tertarik untuk melakukannya karena saya memiliki atau menginginkan suatu imbalan dari mbak katanya model ini mirip dengan model yang sebelumnya kalau model sebelumnya itu dia lebih apa namanya secara dasar secara umum mengatakan kita lebih tertarik kepada orang karena kita menginginkan imbalan dan lebih tertarik lagi jika kita melakukan sedikit pengorbanan tapi imbalan yang kita dapat lebih banyak daripada pengorbanan kita misalnya kita kerjanya cuma satu tapi imbalannya yang harusnya satu malah dapat tiga itu membuat kita lebih tertarik tapi dalam hukum ketertarikan bari semakin kita berusaha untuk mendapatkan imbalan dari seseorang semakin kita tertarik terhadap orang tersebut kalau ini gimana mbak oke 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 ya berarti ini valid ya karena kita juga apa namanya bisa kita aplikasikan berikutnya model tahapan Mustang katanya dalam model tahapan Mustang ini ada tiga tahapan tentang atraksi yang pertama itu kalau tadi itu berbau ketertarikan berbau imbalan kalau ini ada tahapannya kenapa kita melakukan aplikasi katanya pada yang pertama yaitu ada namanya tahap stimulus kontak pertama dengan orang lain lebih menekankan pada hal-hal eksternal sebagai hal yang penting oke jadi kenapa kita apa namanya ketika kita melakukan ketertarikan sama orang yang pertama itu terjadi terjadinya kontak stimulus yaitu menekankan hal-hal eksternal misalnya umurnya berapa ataukah dia perempuankah atau laki-laki kah atau latar belakang sosialnya hal-hal yang sangat-sangat umum yang kedua dalam dalam interaksi adalah nilai disini anda akan mengetahui apakah sikap dan nilai yang anda miliki dengannya seperti agama atau gagasan politik bisa ternyata tidak sesuai dengan apa yang anda miliki maka anda merasa kurang senang bersama dengan orang itu dalam atraksi ketertarikan dengan orang lain kita akan kita akan mulai untuk mengetahui nilai-nilai yang ada pada dirinya misalnya katanya agama atau gagasan politik jadi pertama-tama kita mengetahui hal-hal umum tentang orang tersebut kemudian masuk lebih dalam lagi yaitu pandangan-pandangan politiknya kah atau pandangan-pandangan agama nah katanya jika pada pandangan atau gagasan politiknya kurang cocok dengan kita biasanya kita kurang merasa tertarik dengan orang itu atau merasa kurang senang bersama dengan orang itu mungkin untuk menghindari konflik atau untuk menghindari perdebatan oke mbak yang ketiga terakhir tahapan peran hal yang penting adalah apakah Anda dan dia dapat membangun peran yang compatible saling mengisi yaitu suatu acara suatu cara untuk berhubungan satu sama lain ya ketika yang kedua tahapan kedua terjawab kemudian kita akan mempertimbangkan orang ini bisa gak ya saling mengisi dengan aku misalnya apa saling kita bilangnya saling mengisi saling melengkapi atau apakah dia akan memberikan kontribusi untuk hidupku apakah aku akan memberikan kontribusi untuk hidupnya jadi ini juga membuat kita tertarik dengan orang lain dalam ketiga pokok ini apa mbak ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas kenapa mbak oke 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 selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal yaitu adalah faktor personal atau faktor pribadi yaitu adalah kesamaan karakteristik personal kesamaan karakteristik personal ditandai dengan kesamaan dalam nilai-nilai sikap keyakinan tingkat status sosial ekonomi agama dan ideologi mereka memiliki kesamaan dalam hal-hal tadi cenderung menyukai satu sama lain ya ini kayaknya jelas karena biasanya orang yang memiliki cara berpikir yang sama dengan kita atau satu sosial tingkat atau satu keyakinan dengan kita biasanya ada nilai ketertarikan kita untuk untuk berhubungan dengan dia atau memiliki interaksi dengan orang tersebut misalnya disini di Taiwan kita cuma tahu eh orang Indonesia ya oh iya saya juga orang Indonesia cuma dari satu kewarganegaraan atau kebudayaan kita bisa membangun satu ketertarikan dengan orang tersebut menurut teori kognitif konsistensi oh dari sebelumnya kita tidak pernah belajar ini kognitif konsistensi dari Chris Heider manusia selalu berusaha mencapai konsistensi dalam sikap dan perilakunya kita ingin memiliki sikap yang sama dengan orang lain yang kita sukai supaya segala unsur kognitif kita konsisten ya ini mirip dengan yang di atas jadi ketika kita memiliki suatu nilai-nilai dan pandangan dengan orang lain itu biasanya nilai yang kita anut yang kita jalankan selama hidup itu bersifat konsisten karena orang yang kita bergaul dengan orang yang kita bergaul memiliki pikiran yang sama pandangan yang sama yang mendukung pandangan kita juga jadi tidak ada konflik atau disonasi masih ingat mbak pelajaran ini konsistensi itu bahasa nisanya konsisten juga konsisten tetap iya misalnya mbak percaya tentang sesuatu hal misalnya apa ya percaya tentang oke lah percaya tentang misalnya maklum halus lalu mbak berteman sama saya yang juga percaya maklum halus jadi apa namanya nilai yang mbak anud di dalam pikiran mbak mbak percaya maklum halus itu didukung oleh pandangan saya yang juga percaya maklum halus dalam hal ini kepercayaan mbak itu mengalami konsistensi karena kita saling mendukung tapi kalau misalnya mbak percaya maklum halus yang tidak percaya maklum halus nah disini akan terjadi ketegangan atau disonasi ketidaksesuaian jadi bisa jadi konsistensi yang mbak anud itu antara tetap atau jadi berubah tergantung bagaimana cara mempengaruhinya fokus konsisten itu lebih oh saat itu mungkin maksudnya ini mbak konsen ya konsen itu kepanjangan dari konsentrasi atau konsentrasi jadi kamu itu gak konsen ya gak fokus ya gitu konsisten ini lebih ke prinsip misalnya mbak bilang 2 tambah 2 sama dengan 4 tiba-tiba mbak bilang 2 tambah 2 5 terus teman mbak bilang kamu ini gak konsisten ya tadi 4 sekarang 5 itu namanya konsisten oke mbak oke mbak tekanan emosional orang yang berada di bawah tekanan emosional kemas dan stres akan menginginkan kehadiran orang lain pada kondisi ini kecenderungan untuk lebih menyukai orang lain pada genderannya akan besar pula ini tadi mirip dengan perasaan apa namanya untuk menghilangkan perasaan takut selain itu ada juga karena mungkin karena perasaan cemas atau stres katanya biasanya ketika orang berada dalam tekanan emosional seperti cemas atau stres kita lebih cenderung menginginkan orang lain mungkin untuk curhat atau paling gak orang lain untuk menghibur kita oke mbak lalu harga diri rendah sebuah studi menunjukkan apabila harga diri seseorang direndahkan maka hasrat apliasi menjadi bertambah dengan kata lain orang yang rendah diri cenderung mudah menyukai orang lain orang yang misalnya merasa penampilan fisiknya tidak menarik kurang cantik atau mudah akan mudah menerima persahabatan dari orang lain bagaimana nih mbak pandangannya tentang hal ini oke itu kalau dia cantik seksi dia pilih-pilih tapi kalau sekebalikannya dia lebih gampang terbuka gak dengan orang lain belum oke mbak tapi ini apa namanya di disini dikatakan sebuah study berarti mereka udah melakukan penelitian tapi kita gak tahu seberapa banyak orang yang diteliti atau sampelnya siapa yang diteliti jadi apa namanya bisa jadi ini palit bisa jadi perlu di apa namanya penelitian baru atau gimana tapi secara sosial secara psikologi mungkin bisa jadi kenapa orang yang secara fisik tidak menarik atau harga diri yang rendah lebih cenderung ingin melakukan interaksi dengan orang lain karena biasanya orang yang memiliki harga diri tinggi itu dia butuh acceptance atau diterima oleh orang lain jadi kalau ada orang yang ingin datang berteman dengan dia dia pasti akan sangat senang atau dia juga mungkin mengalami pengucilan sosial jadi dia lebih jampang ketika ada orang yang berteman dengan dia dia lebih jampang untuk menerima orang tersebut menjadi temannya jadi ini faktornya ada banyak jadi apa namanya antara bisa iya dan bisa tidak berikutnya adanya isolasi sosial beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat isolasi sosial sangat besar mempengaruhi terhadap kesukaan kita pada orang lain bagi mereka yang terisolasi misalnya narapidana petugas di rimba belantara dan orang yang tinggal di tempat terpencil kehadiran orang lain mendatangkan kebahagiaan kalau ini saya setuju kalau kita lama berada di suatu tempat atau di isolasi mungkin kayak sekarang negara-negara lockdown aduh pasti itu kesepian dan ketika dia bebas aduh pasti dia akan langsung bergaul kesana bergaul kesini untuk melampiaskan perasaannya setuju ya mbak oke tadi ada faktor personal sekarang namanya faktor situasional itu daya tarif fisik beberapa penelitian menunjukkan bahwa daya tarif fisik seseorang sering menjadi penyebab utama atraksi interpersonal orang-orang yang cantik atau mapan biasanya lebih disenangi beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecantikan dan ketampanan diasosiasikan dengan sifat-sifat baik hati cerdas pandai bergaul sukses mandiri terdapat nusahkan diri sementara yang jelek diasosiasikan dengan sifat-sifat yang sebaliknya dalam hal ketertarikan katanya orang yang memiliki daya tarik misalnya lebih cantik lebih tampan lebih gampang sebelumnya kita sudah membahas ini dalam sikap perilaku biasanya orang yang memiliki daya tarik fisik lebih gampang untuk mempersuwa kita menarik perhatian kita atau mengubah pandangan kita karena ada ketertarikan fisik jadi dalam faktor atraksi atau ketertarikan orang yang memiliki daya tarik fisik biasanya lebih gampang menarik perhatian kita yang kedua ada namanya ganjaran atau reward kita menyenangi orang yang memberikan ganjaran kepada kita ganjaran itu dapat berupa bantuan dukungan moral pujian atau hal-hal yang meningkatkan harga diri kita ini mirip dengan social reward tadi dalam hal ini reward disini bisa jadi simbalan dan ganjaran juga bisa jadi kita lebih senang sama orang yang memberikan bantuan dukungan moral pujian dan hal-hal lainnya yang meningkatkan harga diri kita dalam faktor situasional yang ketiga familiarity konsep ini artinya adalah hal-hal yang sering kita lihat atau sudah kita kenal dan baik jika kita sering terjumpa dengan seseorang biasanya kita akan memukainya bagaimana menurut mbak kalau semakin sering jumpa bisa jadi kita semakin tertarik kepada orang itu tapi bisa jadi juga kita semakin tidak tertarik jadi tergantung ya tapi dalam konteks tertarikan familiarity juga bisa dimasukkan dalam kenapa kita bisa tertarik dengan orang lain mungkin karena sering-sering jumpa sering-sering lihat lama-lama jadi ini orang jadinya tertarik oke berikutnya ada kedekatan proximity dan closeness weber menyebutkan bahwa kedekatan merujuk pada hal-hal yang terasa dekat baik jarak maupun emosional umumnya semakin besar kedekatan antara satu orang dengan lainnya semakin besar pula ketertarikan di antara mereka kalau ini menurut saya jelas apa namanya kalau orang semakin dekat dengan kita biasanya kita semakin tertarik kepada diet tapi dalam hal ini dekat itu bisa jadi jarak tempat tinggal misalnya tetangga sebelah rumah mbak atau secara emosional misalnya mbak suka curhat sama sahabat mbak atau keluarga mbak biasanya kalau kita memiliki kedekatan-kedekatan seperti ini biasanya kita lebih tertarik dengan orang tersebut oke mbak oke berikutnya ada kemampuan ada kecenderungan bahwa kita menyukai orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari kita untuk lebih berhasil dalam kehidupannya orang-orang yang sukses umumnya mendapat simpati orang banyak kita cenderung lebih menyukai orang yang berkompeten daripada orang yang tidak berkompeten atau tidak berbakat ya ini kita setuju ya mbak oke kita lanjut atraksi interpersonal dan komunikasi tadi kita udah ngomong tentang atraksi interpersonal apa tadi mbak definisinya atraksi interpersonal oke jadi di bagian jadi di bagian jadi di bagian C ini yaitu hubungannya atraksi interpersonal dan komunikasi hubungan-hubungan kita dengan orang lain sedikit banyaknya dipengaruhi oleh apakah kita menyukai orang lain atau tidak jika kita menyukai seseorang kita akan cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengannya secara positif sebaliknya apabila kita tidak menyukainya kita akan melihatnya secara negatif orang yang memiliki daya tarif bagi orang lain akan lebih mempengaruhi pendapat dan sikap seseorang oleh karena itu penilaian dan penaksiran akan sesuatu juga dipengaruhi oleh sejauh mana daya tarif orang tersebut bagi kita jadi dalam atraksi interpersonal dan komunikasi hubungan kita terhadap orang tersebut seberapa tertarik kita dengan orang tersebut seberapa dekat kita dengan orang tersebut pastinya mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang tersebut jadi dalam atraksi interpersonal dan komunikasi itu hubungannya sangat jelas sekali jadi dari gaya kita berkomunikasi dengan seseorang itu bisa terlihat apakah kita suka dengan dia atau kita tidak suka apakah kita dekat dengan dia ataupun tidak dekat oke mbak bisa dilihat bukunya mbak halaman 7.13 bukan latihan yang nomor 1 kita bahas ya mbak kita lihat ya salah satu alasan melakukan asiliasi adalah karena adanya yang disebut sebagai perbandingan sosial jelaskan yang dimaksud dengan perbandingan sosial dan berikan contohnya gimana nih mbak memahami soal nomor 1 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kalau contoh dari mbak sendiri gimana contoh perbandingan sosial selamat menikmati jadi di situ mbak melakukan perbandingan sosialnya dengan dengan cara dari dalam konteks perbandingan sosial ini kita melakukan aplikasi karena kita ingin membandingkan sesuatu jadi dalam konteks tersebut mbak membandingkan proses membandingkannya gimana mbak oke oke kalau waktu saya dulu sekolah dulu waktu SMA biasanya saya kalau misalnya ada PR saya misalnya tanya yang lain siapa nih yang gak buat PR jadi cari teman satu teman yang sama-sama gak buat PR jadi supaya ada teman sama-sama dalam posisi tersebut dalam konteks apa apa gak nyontek tapi cari teman siapa nih yang gak ngerjain PR bareng nanti jari hukumnya bareng-bareng kalau maksudnya untuk dihukum bukan untuk ngerjain PR biasanya kan kalau sekolah dulu kalau gak ngerjain PR disuruh mungkin diJWR nah jadi kan teman-teman sama-sama diJWR kan gak malu-malu banget kalau sendirian kan malu atau misalnya kalau kita disuruh ngerjain sesuatu nih kita sering melihat punya teman kita punya siapa paling bagus ya supaya kita pede gitu mungkin kalau punya kita yang lebih bagus kan ada kebanggaan sendiri gitu atau punya kita jelek wah ternyata gak punya aku sendiri yang jelek punya dia kita jelek jadi perbandingan sosial ini dalam hal afliasi ini sebenarnya sangat sering terjadi dan banyak membantu juga dalam konteks ini menambah kita kepercayaan diri kita apalagi kalau salah misalnya disuruh pakai rok putih kita pakai rok merah tapi kita bisa cari orang yang sama-sama pakai rok merah wah yang penting gak sendirian yang penting ada temannya sama-sama pakai rok merah biasanya dalam afliasi kita cenderung mencari orang yang apa namanya yang mirip-mirip dengan kita jadi kita bisa merasa aman atau kita merasa lebih bersendiri oke mbak pokok pembahasan yang bagian satu sudah selesai tentang atriksi interpersonal kita lanjut ke pokok pembahasan nomor dua yaitu hubungan interpersonal ya mbak bisa baca paragraf paragraf pertama tidak yang dari hubungan interpersonal kegiatan belajar dua komunikasi yang efektif itu yang paragraf satunya aja yang dibukum mbak terima kasih Terima kasih. Untuk pembukaan dari hubungan interpersonal ini, kita bisa dari komunikasi atau dari cara kita berkomunikasi, kita bisa mengetahui bagaimana hubungan interpersonal kita dengan orang lain. Jadi kalau mbak lihat dari contoh A, B, dan C, mbak bisa nggak menebak ini hubungan A, B, dan C ini gimana hubungannya? Yang A gimana? Bener mbak? Hubungannya ini bagaimana? Ini dari satu kata bisa melihat hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita bilang orang, sebutkan nama kamu, ini biasanya konteksnya bisa jadi orang tersebut dengan kita, dia itu sebaya atau secara status sosial, biasanya itu dia levelnya sama. Tapi kalau kita bilang siapa nama Anda, biasanya kata kuncinya di situ Anda, biasanya kita mengucapkan kata Anda kepada orang lain. Biasanya orang yang lebih mungkin hubungannya tidak terlalu dekat antara apakah dia memiliki sosial yang lebih tinggi, apakah dia memiliki power yang lebih tinggi, atau mungkin ini orang betul-betul kita baru jumpa atau tidak kenal sama sekali. Biasanya kita bilang, siapa nama Anda? Anda itu terasa sangat asing biasanya untuk orang lain. Misalnya kalau mbak ketemu sama teman mbak dekat, mbak panggili Anda nggak? Kamu misalnya. Jadi kata kunci di sini kita bisa lihat hubungan seseorang dengan hubungan orang lain itu bagaimana. Terus ada lagi, bolehkah saya tahu siapa nama Bapak? Ini lebih formal lagi, biasanya pertanyaan seperti ini kita tunjukkan kepada orang yang usianya lebih tua. Tahu ya dari kalimat Bapak, terus bolehkah saya tahu siapa nama Bapak? Bisa jadi selain dia lebih tua, dia memiliki kelas sosial yang lebih tinggi. Atau hubungannya itu lebih ke menghormati atau sopan santun. Tapi, coba walaupun dia sudah lebih tua daripada kita ya, kalau kita tanya nama Bapak siapa ya? Nah, biasanya ini walaupun konteksnya sama, tapi kalau kita tanya nama Bapak siapa ya? Biasanya ini kita lihat, kita ngomong sama siapa ini? Tapi bisa jadi, kita bisa lihat di sini hubungan kita dengan orang itu bagaimana. Mungkin dia memandang hal itu ya sopan juga, nama Bapak siapa ya? Nah, tapi kita bisa tahu mungkin dia tidak memiliki power yang lebih tinggi atau status sosial yang lebih tinggi. Kalau kita misalnya jumpa sama Bapak-Bapak penjualan di jalan atau yang menurut kita secara sosial itu bukan yang menengah ke atas, kita sendirung disini lebih langsung aja. Nama Bapak siapa ya? Tapi, kalau kita ada rasa segan-segan atau rasa takut, misalnya kalau saya boleh tahu atau kalau saya boleh tanya nama Bapak siapa ya? Nah, itu kita bisa lihat emosi perasaannya. Bolehkah saya tahu? Tapi kalau kita misalnya sama dia merasa acu-tidak acu atau merasa ada tidak terlalu merasa segan, mungkin kita akan bilang, nama Bapak siapa ya? Nah, itu aja. Jadi dari gaya bahasa dengan gaya komunikasi, kita bisa melihat hubungan interpersonal antara orang lain. Oke, Mbak? Jadi, hubungan interpersonal terbentuk ketika proses pengolahan pesan baik verbal maupun non-verbal secara timbal balik terjadi. Lalu proses pengolahan pesan secara timbal balik ini yang dinamakan komunikasi interpersonal. Maka sebuah hubungan tumbuh berkembang ataupun melemah. Jadi, hubungan interpersonal itu yaitu adalah hubungan timbal balik maupun verbal atau non-verbal yang kita lakukan dengan orang lain. Seperti kita berdua ini lagi melakukan hubungan interpersonal. Saya menjelaskan, Mbak menanggapi saya atau Mbak berkanya, saya menjawab. Nah, itu namanya hubungan interpersonal. Oke, Mbak? Oke. Jenis hubungan interpersonal. Yang pertama, berdasarkan jumlah individu yang terlibat hubungan diat dan hubungan teriyat. Jadi, berdasarkan jumlah individunya, dalam hubungan interpersonal itu ada namanya hubungan teriyat dan ada namanya hubungan diat. Yang pertama, hubungan diat adalah hubungan antara dua individu. William Wilmot mencatat beberapa ciri khas hubungan diat. Jadi, hubungan diat itu, itu individunya cuma dua orang yang melakukan komunikasi interpersonal. Dia memiliki ciri. Jadi, setiap hubungan diat memiliki tujuan khusus. Fungsi yang berusaha dipenuhi oleh hubungan diadik guru murid berbeda dengan hubungan suami istri dan keduanya berbeda dengan hubungan dokter pasien dan direktur karyawan. Jadi, dalam hubungan diat ini, ciri-cirinya dia memiliki hubungan yang khusus. Contohnya, hubungan guru dan murid, hubungan suami dan istri, dan hubungan dokter dan pasien. Jadi, dalam hubungan diat itu ada fungsi atau ada tujuan khusus yang ingin dicapai. Kalau kita, hubungan guru dan murid, ya pastinya ada yang belajar, ada yang mengajar, atau sama-sama belajar. Juga hubungan pasien, dan dokter, atau direktur. Ya, ini disebut dengan hubungan diat, karena hubungan dua orang. Kemudian, individu dalam hubungan diat menampilkan wajah yang berbeda dalam hubungan diat lainnya. Individu yang sama terlihat dalam hubungan guru dan murid, dan hubungan istri akan berbeda. Nah, ini penampilan wajah, ini maksudnya seperti karakter atau sikap yang ditonjolkan atau yang nampak di luar. Seperti cara kita melihat suami kita, dan cara kita memandang atau sikap kita terhadap guru pasti berbeda. Jadi, bisa dilihat dari ciri-cirinya, penampilan wajah atau penampilan eksternal atau luar kita. Yang ketiga, pada hubungan diat berkembang pola komunikasi yang unik atau khas, yang akan membedakan hubungan tersebut dengan hubungan diat lainnya. Contohnya, suami istri misalnya memiliki kode-kode tersendiri yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Selain suami istri, sahabat juga, biasanya para sahabat memiliki arti kata-kata rahasia tersendiri. Jadi, dalam hubungan teriak atau dua komunikasi, kita memiliki cara komunikasi yang unik. Tapi, cara komunikasi mbak dengan saya pasti berbeda dengan cara komunikasi mbak dengan teman dekat mbak. Pasti ada kode-kodenya tersendiri, atau karena sudah saling mengerti dan mengenal satu sama lain, biasanya dia ada polanya tersendiri. Atau ciri khasnya. Ya nggak mbak? Oke, kita lanjut. Tadi hubungan, tadi kita hubungan diat, sekarang hubungan teriak. Hubungan teriak adalah hubungan antara tiga orang. Dibandingkan hubungan diat, hubungan teriak lebih kompleks, tingkat keintiman, kedekatan antar individu lebih rendah. Keputusan yang diambil lebih didasarkan voting atau suara terbanyak. Dalam hubungan diat, keputusan diambil melalui negosiasi. Biasanya kalau sudah bertiga itu, bertiga itu katanya hubungan tingkat keintiman, kedekatannya lebih rendah. Dan keputusan yang diambil lebih berdasarkan voting atau negosiasi. Biasanya kalau kita sudah bergabung dengan tiga orang, pasti itu bukan tentang kau dan aku saja. Tapi ada pihak-pihak atau ruang lingkupnya lebih luas. Jadi itu biasanya lebih dilakukan voting.